Masalah sampah memang tidak ada habisnya. Selama masyarakat lebih sering buang sebarangan, sampah akan tetap jadi cerita. Nah, selain upaya pemerintah, tertib sampah dari diri sendiri menjadi cara ampuh untuk kendalikan diri peduli lingkungan. Berikut Liputan Mendalam Net 12 akan membahas persoalan sampah di Ibu Kota Jakarta. Sampah lagi, sampah lagi. Di kota-kota besar, terutama di Jakarta, sampah masih jadi persoalan utama. Tumpukan sampah beserakan yang menutup jalan tentu menggaguh pandangan. Belum lagi baunya yang bisa bikin pusing kepala. Nyatanya sampah memang begitu mudah dihasilkan. Tak heran, volumenya tak pernah berkurang. Menghasilkan sampah emang mudah banget. Misalnya nih, untuk sekali makan seperti ini saja, saya punya sampah kertas dan juga plastik. Nah, ini baru saya saja, karena masih banyak orang-orang yang menghasilkan sampah setiap harinya. Seperti mereka. Dalam sehari, rata-rata orang membuang satu kilogram sampah. Sadar atau tidak sadar, sampah dibuang sembarangan. Masih, sebenarnya di sini juga ada jarang tempat sampah. Nah, saya juga harus bawa-bawa sampah kemana-mana atau bawa ke tong plastik atau bagaimana gitu. Masih sering, dikarenakan jumlah tong sampah yang tidak memadai, jaraknya cukup jauh, jadinya mana mungkin kita bawa sampah kemana-mana. Iya, masih sering. Karena di sekitar kita masih banyak yang belum ditaruh tempat sampah. Teribadi sih masih orangnya, ya, mudah amat ya. Ibaratnya seperti itu. Jadi, apapun yang saya beli, ya, saya beli aja gitu. Jadi, nggak pengaruh lah sama kalau itu plastik atau yang lainnya. Itu baru sampah perorangan. Sampah juga bisa datang dari acara-acara besar. Misalnya saja pesta rakyat dilantiknya Presiden Joko Widodo Oktober lalu. Perhalatan akbar ini sisakan sampah hingga 6 ton. Penghuni ibu kota yang meningkat 16 persen dalam jangka waktu sewindu menyebabkan produksi sampah kian bertambah. Jika ditotal, sekitar 6.800 ton sampah diproduksi DKI Jakarta tiap harinya. 56 persen diantaranya adalah sampah organik dan 44 persen sisanya adalah sampah anorganik. Kalau semuanya tertib dengan sampah, gitu kan, kemudian sistem pengangkutannya juga sesuai dengan, dengan apa namanya, dengan mekanisme yang ada, mungkin tidak ada masalah. Tapi kan kenyataannya sudah sampah kiriman lah dengan banjir sekalian, ya kan. Kemudian sampah dari laut yang naik, kemudian sampah industrinya, kemudian sampah-sampah yang lain. Artinya, sampah di Jakarta ini sudah kredit. Sementara, jika dilihat dari sumbernya, maka sampah rumah tangga masih mendominasi persentase 53 persen. Disusul sampah komersil 36,3 persen, sampah pasar 9,3 persen, dan sampah lainnya 1,4 persen. Belum matangi kebijakan pemerintah dinilai berbagai pihak juga jadi sebab masalah sampah tak kunjung usai. Belum lagi terbatasnya jumlah truk pengangkut. Idealnya perlu 700 unit truk pengangkut sampah. Harusnya, Pemprov itu ketika mengambil kebijakan bahwa swasta tidak boleh lagi mengelola sampah dan diberi kasih oleh Pemprov, dia harus siap orangnya dan truknya dan lokasinya. Kalau enggak, ya jadinya seperti sekarang. Tapi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak habis akal selesaikan masalah sampah. Salah satunya dengan membuat ITF atau Intermediate Treatment Facilities. ITF adalah tempat pembuangan sampah terpadu dalam kota. ITF diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif pengolahan sampah selain bantar gebang. Ya, jadi tahun depan kita enggak mau pakai kontraktor lagi. Kita enggak tender swasta, langsung Jakpro yang kerjain. Baiklah, lihat aja di Jepang, Tokyo. Kemudian baru pulang wakil diundang ke sana, lihat. Orang berusaha buka restoran di Taiwan kok. Restorannya atas enggak kelihatan bersih. Tokyo juga dalam, enggak kelihatan, enggak ada bau. Penanganan sampah tentu bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga harus menjadi tanggungan bagi produsen sampah. Mulai dari penghasil sampah, gitu kan. Misalnya ada salah satu merek minuman, atau salah satu merek deterjen, atau merek yang lain yang memang mereka adalah penghasil sampah, maka paling tidak siapa yang mengeluarkan sampah, dia yang bertanggung jawab atas hasil sampahnya. Nah, begitu juga dengan masyarakat. Masyarakat diberikan pembelajaran bagaimana, masyarakat juga sadar tentang sampah itu. Selain itu, masyarakat juga harus diajarkan tertip sampah, bahkan dengan hukuman agar jerak. Ya, kebijakan pembiang ada sudah ada, tapi kan kecil, itu dievaluasi lagi. Di arus, di pendidikan publik itu, tidak hanya bisa melalui iklan-iklan, tapi juga harus ada penindakan hukumnya. Jika sampah tak bisa dikelola dengan baik, maka diperkirakan Jakarta akan menjadi lautan sampah pada tahun 2025. Banjir, rusaknya lingkungan, dan sumber penyakit akan terus menjadi momok bagi penduduk. Sampah memang masih menjadi persoalan, namun paling tidak, masyarakat lebih bijak dalam mengelola sampah, misalnya, dengan memilah sampah seperti ini. Nah, kita Sari, kita Adi Wiguna, melaporkan untuk TED. Wow, fakta yang menarik ya. Kalau abu sendiri ini, cara mengelola sampah ada cara khusus nggak? Saya akan memulai dari hal yang sederhana, Arni. Saya akan memilah sampah organik dan juga non-organik. Nah, ini jelas akan memudahkan pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir. Betul sekali, Dani. Kalau bicara tentang sampah, besok di Net 12 akan hadir kembali informasi mendalam seputar pengelolaan sampah. Dan Net 12 akan kembali dengan berita mancanegara. Terima kasih telah menonton!